Halo, selamat pagi. Sekarang kita ketemu lagi dengan bincang buku. Buku kali ini yang akan kita bicarakan adalah buku judulnya Ketika Cinta Tak Seindah Surga karya Salamun Ali Malfas. Ini adalah seri buku novel, adalah sebuah buku novel yang dikitarang oleh Salamun. Salamun Ali Malfas dalam beberapa kesempatan juga menurutkan beberapa musuh yang lain. Tapi, pada buku Ketika Cinta Tak Seindah Surga kali ini, Salamun mencoba menceritakan kisah seorang bernama Fakih. Ketua utamanya bernama Fakih, dia seorang pejuang, memperjuangkan makabat hidupnya. Diceritakan di sini bahwa Fakih dihianati oleh cinta pertamanya. kita pertamanya adalah seorang putri kiai, kiai di desanya. Tapi kemudian ternyata dia mencodohkan dengan orang lain, sehingga membuat Fakih patah hati, dan akhirnya rantau ke kota. Saat di kota kemalangan belum juga berhenti, karena Fakih ternyata harus dipaksa bekerja kekas untuk menghidupi atau membiayai hidupnya selama kota. Belum lagi kematian bapaknya yang membuat kekuatan besar rasa sakit yang sendiri yang dalam bahwa Fakih patah hati. Bayangkan saja, sudah ditinggal kekasih, ditinggal orang tercinta, yaitu orang tua, dan juga harus hidup melarat di kota. Ternyata, tidak hanya sampai di situ saja, Fakih yang berusaha untuk menyembuhkan buka hatinya, karena dia mencoba berkenalan dengan seseorang bernama Dinda. Jadi ada tokoh kedua, tokoh wanita kedua. Dimana Dinda di sini adalah cucu, cucu dari nenek pos tempat dia ngekuas di kota. Hubungan antara Fakih dan Dinda tidak berlangsung mulus atau berlangsung lama, karena orang tua Dinda lebih setuju Dinda menikah dengan orang lain, jadi dijodohkan kembali. Patah hatilah kok kemudian, patah hati yang kedua kali si Fakih ini. Sungguh, kasihan si Fakih. Tapi ternyata kegigihan Fakih tidak berhenti sampai di situ, karena dia terus menulis atau melupakan kegelisahannya, dipakirkan-kirikkan dalam bentuk tulisan yang dia kirimkan ke kota. Jadi saat itu, Fakih berprofesi sebagai wapah perholaan yang mengatakan orang-orang kekerumahan-kerumahan penduduk Fakih, dia sesemari di dalam listrik kota tersebut. Akibat tulisan-tulisannya itu, Fakih kemudian direkter menjadi direktur pada perusahaan koran itu. Nah, pada cerita selanjutnya, ternyata Fakih bertemu dengan pimpinan direkturnya yang sangat menghargai tulisan-tulisan Fakih dan kritik-kritik Fakih di tulisannya. Sehingga kemudian Fakih diutus ke Mesir. Jadi perjalanan Fakih mulai dari desa ke kota sampai kemudian ke Mesir. Nah, ini ada proses atau perjuangan yang perlu kita teladani bagaimana seorang anak muda tidak gampang menyerah terhadap keadaan. Nah, di novel ini disebutkan, walaupun patah hati ataupun sakit hati ataupun tersakiti, tapi tetap bersemangat membalas dendam dengan elegan. Nah, setelah sampai di Mesir, ternyata Fakih bertemu dengan seorang wanita. Seorang wanita bernama Aswit. Nah, si Aswit ini adalah Kristen Koptik, di mana mereka kemudian saling jatuh cinta. Nah, perasaan kan bagaimana seorang Fakih yang muslim kemudian bertemu dengan wanita bernama Aswit yang mencintai dirinya dengan sepenuh hati, tapi ternyata seorang Kristen Koptik. Nah, buku ini buku yang sangat mendebarkan, saya kira seperti juga dituliskan di dalam endorse-nya, endorse-nya dari Agu Irawan, baiklah saya akan bacakan. Novel Ketika Cinta Tak Seindah Surga ini benar-benar mengandung perasaan pembaca. Andai dibacakan pada hati yang kelas, dijamin pasti akan umum, lalu mungkin ingin membacanya sampai tuntas. Ada endorse yang kedua berasal dari Didi R. Hariri, budayawan dan penulis novel Madzahab Cinta. Didi di sini menuliskan bahwa Cinta seringkali membutakan, sampai-sampai ruka terasa nikmat, air mata kesedihan, bahkan tak lagi menakutkan. Ini novel yang dahsyat untuk dibaca. Saya rasa juga ini merupakan salah satu novel yang recommended, yang bisa dibaca di bulan Februari, bulan kasih sayang ini. Perjuangan seorang pemuda bernama Faki, di samping untuk menemukan cinta sejatinya, juga dia berjuang untuk menghidupi dirinya atau mulai dari nong sampai dia berhaknya sukses. Ini adalah bacaan yang bisa atau jadi recommended untuk dibaca di bulan Februari. Jadi, teman-teman, jangan lupa untuk membeli buku ini. Buku ini bisa dipesan melalui toko buku, krisan books, atau beberapa akun-akun yang tersedia. Silahkan bisa, bisa dilihat, gimana bisa memesan bikin buku. Ini adalah salamun alimafas. Mungkin sekian dulu ulasan buku pada kali ini. Kita akan lanjut pada pertemuan selanjutnya. Untuk mendukung, supaya video ini tetap ada, saya harap teman-teman bisa subscribe, karena subscribe itu gratis, juga like serta share. Oke, sampai ketemu di lain kesempatan. Selamat menikmati. Selamat menikmati.